Harga Satapan harga Namun sebelum membahas tentang strateginya, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai harga itu sendiri. Harga merupakan suatu alaman yang sangat penting dalam marketing mix, di mana sangat berperang untuk mendapatkan revenue. Selain itu, harga adalah salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi ataupun tidak. Ada dua hal penting dalam strategi harga. Yang pertama adalah persepsi harga dari konsumen. Biasanya, harga suatu barang dan tepukun jasa akan dikaitkan dengan kualitas dari barang jasa itu sendiri. Ada range harga yang diterima oleh konsumen untuk suatu kategori produk, sebagai contoh dalam kategori eskrim. Banyak variasi harga, mulai dari eskrim yang berharga Rp 5.000 hingga eskrim yang berharga Rp 50.000. Mengapa konsumen bersedia untuk membayar produk dengan harga yang premium? Hal ini dikarenakan konsumen mengira bahwa value yang diberikan oleh perusahaan atau biaya tersebut dari besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Sebenarnya, konsumen aktif dalam proses informasi tentang harga. Mereka seringkali menginterpretasikan harga berdasarkan dari pengetahuan, pengalaman, teman, keluarga, maupun informasi yang sekarang semakin mudah dapat berdasarkan dari online. Yang kedua adalah penetapan harga untuk membangun brand equity, di mana dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, di mana perusahaan harus benar-benar untuk memikirkannya. Dalam melakukan strategi untuk menetapkan harga ini, tentunya banyak sekali faktor yang harus menjadi pertimbangan. Mulai dari biaya untuk membeli barang mentah, mengolahnya, hingga menjadi produk yang siap didistribusikan kepada konsumen. Selain itu, juga harga yang bersaing dengan kompetitor dan faktor-faktor lainnya. Ada tiga penempatan dalam melakukan strategi penetapan harga. Yang pertama adalah value pricing. Value pricing adalah melihat keseluaian antara kualitas produk, payah produk, dan harga produk yang memuaskan dari dua segi aspek, yaitu dari segi konsumen maupun dari profit untuk perusahaan. Yang kedua adalah price segmentation, di mana perusahaan juga harus dapat menentukan segmen pasar yang ingin dilayani. Dengan menentukan segmen pasar yang ingin dilayani, ini juga akan membantu perusahaan dalam menentukan harga untuk produknya sendiri. Sebagai contoh adalah perusahaan airlines, di mana yang menetapkan harga dengan sangat bervariasi tergantung dengan segmen pasar mereka dan permintaan dari konsumen. Yang ketiga adalah everyday low pricing, di mana strategi ini ditujukan untuk menentukan potongan harga ataupun diskon. Yang digunakan untuk menyusun strategi agar konsumen dapat melihat bahwa produk dari perusahaan tersebut dianggap kurang dan terjangkau. Sebagai contohnya adalah, atas hari dapat teman-teman yang selalu ada diskon setiap harinya yang berbeda-beda sehingga sangat menarik pelanggar. Terima kasih telah menonton!